yo guys balik lagi bersama gue wadat dan di video kali ini gue gak ngejawab QnA ya yang temen gue ada ada yang spesial 1000 subscriber dan sorry banget gue ada yang main gak ada video karena di hvideotrainman.log itu gue juga dibilang kan kalau gue gak ada video ya maklumil aja men karena ya asalnya gamer tuh kalau diinjak main di kampus ya malah seneng gitu kan jadi gue pulangnya malem hari Rabu itu gue pulangin jam 8 ya Rabu jam 8 dan kemarin kampus ini gue ada field study ke Blood Village dan disana gue suruh main board game jadi field study nya juga main gitu loh dan gue dapet tugas juga nanti buat bikin laporan dan suruh desain game board game sendiri jadi gue mesti mikirin konsep game dan segala macem jadi ya gitulah guys semuanya gue udah capek banget dan gue bahkan gak main game sama sekali di luar ini ya main maksudnya main di kampus tapi di rumah gue gak main gimbang sekali karena capek banget jadi ini gue bakal usahain kayak semuanya tuh gue sebenernya kayak salah langkah gitu loh hari Sabtu minggu tuh gue gak ngestop video nah sekarang gue bakal coba di hari Jumat Sabtu minggu ini gue bakal record beberapa game jadi ya 6-7 ada video lah ya usahain deh dan main blown nya jadi keteteran dulu gitu loh dan main blown mungkin gue bakal ngubah kayak mungkin seminggu paling ke 3 video aja gitu jadi gue gak channel main blown nya juga gak mati tapi pelan-pelan aja ya naiknya nah sekarang gue bakal jawab kayaknya aja langsung dan gue cukup kaget ya ketika ngeliat tanya terlalu main banyak tadi gua sorti itu sekiranya 30-an 30 pertanyaan dan gua ngasih sebanyak itu dan meskipun ya beberapa pertanyaan sebenernya kalau kalian nonton.log itu sudah dijawabannya tapi masih ditanya tapi yaudah gak apa-apa dan giveaway-nya juga gue juga kaget loh giveaway itu ya itu dikit banget jadi bener-bener gak nyampe 20 kayaknya padahal yang nonton ratusan tapi yang ikutan gak nyampe kayak gak nyampe 20 kalau gak salah ya dan gue udah bahas juga di 2 tahun sebelumnya kan itu kayak cukup membanggakan ya karena kalian sepertinya gue buat kayak giveaway gitu kan nah kita langsung ke kiannya langsung aja ya karena gue takutnya panjangan pertanyaan pertama guys kita langsung aja dari Atari Krivki ya jadi dia Alhamdulillah udah udah 1k ini aja gua juga senang gak ya 1k dan ini awalnya segalanya cuma mau tanya harapan untuk channel kedepannya gimana setelah melihat perkembangan YouTube sekarang ya gila gua akhirnya gak ada QnA gitu ya ini kayak yang gue bayang-bayang dan gue gitu nah oke harapan gua ya sebenernya gua gak terlalu macem-macem sih tapi gua harapkan gua kalau untuk jangan panjangnya untuk kedepannya gua berharap gua bisa dengan nge-youtube dan main game ini gua bisa dapat penghasilan dan bisa menghidupi gua lah paling nggak lah jadi setelahnya gua masih bisa main game dan gua masih bisa hidup gitu loh jadi kalau bisa kerjaan gua ya di sini karena gua emang minat gua tuh dimain game di passion game dan nanti gua juga pengen bikin game gitu kan jadi bener-beneran di bidang ini gua bisa kayak mendapat penghasilan jadi gua gak perlu kerja di kantoran yang gua bayangkan itu membosankan duduk di depan komputer ngoding pulang tidur gitu lagi besoknya itu boring banget gua gua nge-pand kayak itu sempat jadi yang bener-beneran bisa bisa menjadi sumber penghasilan gua dan juga mungkin nanti ya gua pengen bikin game sih itu pasti jadi ya semoga itu menjawab ya dalam pertanyaan kedua Zeheros dari Zeheros nih battle-nya suka anime gak? hehehe kalau suka apa aja ya setananya gue udah gua suka anime jadi gua suka anime cuman gua udah hampir setahun kali ya gua gak nonton anime ya karena gua tuh itu banyak banget yang banyak banget hal yang gua sukain gitu tapi kalau ini karena pertanyaan lagi anime jadi anime yang paling gua suka itu pertama Sword Art Online ya lu tau lah kenapa gamer ya suka Sword Art Online ya kebayang lah kenapa itu kayak hal yang kayak gua lakukan gitu loh kayak masuk ke dunia game VR itu keren sih jadi Sword Art Online gua suka Lock Horizon juga gua suka itu tentang game juga terus banyak sih ini sebenernya gua suka apelagi ya Nanatsu no Taizai gua suka tapi anime paling gua suka sih Naruto sih Naruto tuh udah paling the best lah jadi nomor satu udah pasti Naruto sih Naruto Sword Art Online terus Hadi Nanatsu no Taizai apelagi ya anime-anime kayak romans gitu juga bukan ada nonton sih kayak Oregaire gua nonton Classic Memories gua nonton jadi banyak sih yang gua suka tapi kalau yang paling gua suka Naruto sama Sword Art Online gua itu pertanyaan ketiga dari Noki Poi Gaming namanya bagus ini nama terinspirasi dari tapi bahkan bangkapan mau bikin video roomtour gua lupa udah ngomong tapi gue udah ngomong deh tapi gue bikin video roomtour itu di mungkin 10.000 subscriber guys jadi mudah-mudahan cepet-cepet 10.000 subs lah ya jadi gue pengen kayak apa ya bikin roomtour itu mungkin dua kali mungkin jadi pertama kayak gua ngasih lihat kalian nih ibaratnya YouTube belum sukses nanti di 10.000 mungkin gua kayak apa nanti nah nanti mungkin kalau mudah-mudahan gua bisa sukses ya mungkin shot seribu atau apa amin amin nah itu gua kasih lihat lagi ruangan gua jadi kayak gimana Gua berharap sih bisa kayak gitu jadi ya kalian bisa lihat juga gambaran perjuangan gua dari awal karena apalagi ini gua 1000 subscriber selama satu tahun lebih ya dan gua dengar yang waktu 2000 subscriber 2 tahun ya jadi ya itu jadi motivasi gua juga lah paling nggak kayak gua masih bisa berjuang lah nggak berhenti gitu jadi tadi udah menjawab ya paling nggak ya ruptur 10k subscriber pelan keempat dari the fairby nah ini gua tau nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge main game situ gua pernah main game di HP Nokia jaman dulu yang kayak yang nipu kepala bisa bocek namanya disitu dan gua main game Space Impact itu game HP tembak-tembakan lawan bos-bos gitu itu di jamannya itu game yang bener-bener 8bit game 8bit tuh kayak gitu guys mobil aja tuh kayak 8bit anjir mobil aja itu kayaknya 32bit ya sekitar-segitu nggak bisa moba kok 8bit 8bit kotak men jaman Nokia dulu itu baru 8bit 8bit itu masih takut banget dah tapi kalau misal jaman main game di era console game pertama itu Harvest Moon jangan-jangan gua suka di PS1 pertanyaan berikutnya Nopi Ekawati ya Bang game gue suka abang apa kesukaan gua ya banyak sih sebenernya tapi nomor satu itu yang paling gue suka itu Harvest Moon bener-bener satu-satu game yang gua tamatin 100% cuma Harvest Moon terus Tomba gua suka tuh jaman Game Pass 1 suikoden gua suka tuh game RPG apalagi ya yang paling gue sukain ya hmm Lassovas sih Lassovas itu bagus banget sih storynya terus Ancar tuh suka Tomb Raider gue juga suka ya itu sih paling yang paling gue suka sisanya kayak suka tapi biasa aja tapi yang berkesan ya game-game tadi Oh sama bully-bully juga tuh bully juga gue suka yang berikutnya dari Caktikus ya Caktikus ya Coba goals tahun ini apa bro sebenernya nih gua nggak tahu ya sudah goals gue tahun ini 1000 subscriber ya berapa bulan lalu ya bulan Mei kalau misalnya gue tuh kayak masih 500 subscriber kan dan gue liat perkembangan jalan gue tuh lambat banget kan terus gua mikir Aduh ini tahun ini bisa nyentuh 1000 nggak ya bisa nyentuh 1000 aja udah bagus ya loh eh sampai 1000 nah jadi sekarang goals gue tuh naik lagi 10.000 guys gua nggak tahu bisa tercapai 10.000 tahunnya tau nggak tapi bro bisa jadi goals gue tahun ini bisa 10.000 subscriber sih dan paling nggak oh ya nih sekedar info ya syarat montes gue udah terpenuhi guys ini gue tinggal minggu waktu dimana gue diterima ya bener-bener diterima ya gue takut nggak diterima gitu kan karena ada beberapa video gue yang sempat copyright itu pas content.spot itu gue ambil trailer itu kadang ada copyright nah gue takutnya berpengaruh tapi bener-bener nggak ya dan gue dari montes ini ya bisa memenuhi asupan game gue ya jadi gue bisa beli game tanpa kesusahan gitu nah itu goals gue juga tahun ini gimana gue bisa nyentuh 10.000 subscriber dan gue bisa beli game dari uang adsense itu harapan gue pertanyaan berikutnya ini dari temen gue sebenernya sih tapi yaudahlah mumpung ini kayak bisa menjawab dan mungkin memberi tahu kalian tentang kesukaan gue ya jadi bang hobi abang apa ya makasih lo bener ditanya lo bisa nanya gue langsung padahal jadi hobi gue tuh banyak banget guys gamers gamers game itu nomor satu terus berikutnya gue suka baca gue suka baca komik novel ya orang kayak gue suka baca novel jadi biasanya gue bener-bener bisa masuk ke semua hal terus gue suka baca buku yang kadang pengetahuan tapi lebih kayak konspirasi teori jadi kalian ngerti lah kayak alien UFO segala macam itu gue suka baca juga kalau biasa gue baca kayak gitu dari internet gue suka nonton tv series The Walking Dead, Game of Thrones, Sherlock Holmes movie juga gue suka nonton, anime gue suka kalau korea sih gue gak nonton itu karena terlalu mellow buat gue itu jadi gue kurang suka kalau korea jepang juga drama gue jarang nonton terus gue suka olahraga juga gue suka semua cuma cemen semenjak gue kuliah gue gak pernah olahraga lagi ya terus muay thai sih dan itu muay thai baru sih kayak 2 bulan lalu ya cemen gara-gara gue kuliah terus awalnya tuh liburan gue bangun sore terus kan terus gue capek akhirnya sampai kuliah gak lanjut lanjut latihan lagi hitung muay thai jadi ya gitu hobi gue tuh banyak-banyak banget ya dan gue suka gambar juga gue suka bikin cerita gue suka pengen bikin gue sebenernya pengen bikin film juga sih jadi banyak nih kalau gue suka gue jadi itu tadi bisa menjawab lah ya pertanyaan berikutnya dari Final Fantasy, funnya fun senang ya franchise game sama genre game kesukaan lu apaan? oke coba ini mirip-mirip sama pertanyaan tadi tapi kalau franchise game yang paling suka ya kalau franchise franchise yang paling gue suka tuh apa ya? The Walking Dead sih Telltale, The Walking Dead itu yang paling gue suka oh iya tadi gue lupa bilang juga The Walking Dead tuh gue suka banget jadi kalau ngomong franchise gue suka franchise The Walking Dead sama franchise-nya Harvest Moon kalau Harvest Moon sekarang enggak tapi Harvest Moon dulu kalau sekarang gue gak ngikutin lagi sih sama Run Factory, Run Factory gue suka jadi The Walking Dead, Harvest Moon sama Run Factory sama Last of Us itu baru satu sih tapi ya begitulah pokoknya ya terus genre game kesukaan gue, sebenernya gue sukanya game RPG RPG itu jadi yang bener-bener story base lah, bener-bener storynya bagus itu gue suka kayak Final Fantasy gue sebenernya gue suka, story, serikoden dan tapi karena sekarang gue kayak udah sibuk gitu dan waktu gue terbatas sekarang kayak kebanyakan gaming gue main tuh yang bener-bener yang biasa gue main di channel gue ya kayak Uncharted yang kayak 10 jam tamat, Tomb Raider ya jadi sekarang game lebih ke action sih ke action, adventure, story-nya itu yang sekarang gue paling sering mainin untuk sekarang pertanyaan berikutnya dari Naoval Mirusa Jagad Bang game yang bagus di 2018 ini apa menurut? Baal, oke kalo untuk yang lalu gue lupa sih, udah lupa aja tapi untuk kedepan deh nih yang pasti yang gue harapin tuh ada 3 pokoknya dan gue gak tau gimana tapi yang gue harapin 3 untuk tahun ini ya Spider-Man, Shadow of Tomb Raider sama Red Dead Redemption 2 yang bener-bener gue hype itu sebenernya di Spider-Man sama Red Dead sih kalo Shadow of Tomb Raider emang karena gue udah ngikutin dari awal jadi gue pengen mainin lagi tapi kalo Spider-Man sama Red Dead itu kayak bener-bener menjanjikan banget sih menurut gue jadi 3 game itu yang menurut gue paling bagus di tahun ini sebelumnya ada apa lagi? oh iya, Shadow of War juga bagus kemarin kan ada Shadow of War sama Red Dead Red juga bagus jadi 2, 5, 5 game itu ya itu yang menurut gue top 5-nya di tahun ini menurut gue loh ini pendapat gue ya yang berikutnya, dari AJS Botak ya gambar saya pertama Bang, spek PC yang biasa dipake buat ke game? oke, ini banyak banget harus sering nanya dan sebenernya gue udah sering banget menjawab nanti mungkin gue kasih liat di layar Google dan di desktop sini jadi spek gue Ryzen 5 1400 1400 gue pake GTX 1050 Ti, RAM gue 8GB sisanya standar gitu jadi yaudah itu aja sih lainnya temen gue nanya lagi ini sebenernya lainnya banyak gitu cuman karena yang bisa memberi kalian info cuman 2 gue cuman 2 doang gitu uang membeli PS4 itu cicil atau cash awal mulai channel 4? gue beli PS4 lah cash tapi gue nyicil ke emak gue jadi waktu itu uang gue bener kurang dikit jadi gue udah ngebet banget beli PS tapi uang gue kurang dikit jadi gue minjem ke emak gue dulu ya minjem duit bentar dikit gitu kan bulan depan lunas gitu ya jadi cicil emak cash lah nah berikutnya dari JR46HDTV bagaimana kamu rajin membuat video dan melakukan rasa malas atau bugger atau DRN? terus jangan jawab patient tapi jawab yang lain cuman jenang kan? gue tuh gak so bijak yang kayak patient pokoknya asalan patient pasti niat semua enggak gue gue gak bakal jawabnya gitu tapi juur aja gue sendiri suka kalah sama rasa malas karena gue orang yang paling malas bangun lu bisa lihat 2 hari kemarin tuh gak ada video karena gue udah capek kalau gue udah capek tuh males gue udah gak ada yang ngalahin tapi mungkin gini ya kalau gue pribadi di saat gue mungkin kalian sering lihat video gue video game gue tepatnya banyak yang dimana gue pake baju yang sama itu sebenernya salah satu rahasia gue dimana ketika gue lagi niat dan gue lagi main 1 game gue bakal record beberapa video guys jadi kayak misalkan 3 video dalam 1 hari atau 4 video nah ini hal yang bakal gue lakukan juga berikutnya nanti buat minggu depan jadi mungkin gue bakal record 3 video sekaligus dan langsung edit dan itulah kenapa gue bisa rajin guys jadi gue udah record 3 video jadi selama 3 hari ke depan gue bisa males-malesan nah itu rahasia gue nah itu rahasia gue jadi 3 video gue langsung record 3 hari ke depan gue bisa males-malesan dan kalo emang gue lagi niat gue bakal record lagi tapi ada juga beberapa kali yang ya emang gue sehari cuma record 1 itu di saat gue lagi niat sih biasa dan gue lagi kepeket gitu kayak waktu gue gak terbatas jadi biasa hari kuliah dulu sebelum gue masuk ke jaman-jaman gue pulang kalo malem kayak sekarang ini gue selalu record 1 edit, upload dan itu motivasinya sih lebih ke lebih ke hobi sih emang sih karena gue emang lagi pengen main game juga kan dan gue mikir gue udah cerita di video tau juga setiap hari tuh gue setiap pagi selalu ngecek creator studio gue jadi gue pengen liat berapa orang yang nonton berapa lama yang ditonton berapa orang yang nge-like apa aja komennya nah hal itu yang bikin gue pengen bikin video juga jadi gue tuh suka ngebaca komen gitu kan kalo gue upload video komennya gak bakal muncul nah itu juga salah satu hal kenapa gue bisa rajin dan paling penting sih sebenernya di tips yang tadi sih jadi ketika lo niat upload lah video sebanyak-banyaknya tapi kayaknya ini cuma berlaku di game sih tapi kalo misalnya kayak bikin short film kayak gitu wah gue gak tau ya tapi mungkin lebih niatin aja sih kayak balik lagi ke tujuan lo mau nge-youtube apa kalo tujuan lo nge-youtube uang bener-bener fokus lo uang doang gue rasa lo gak bakal bisa rajin kayak gue men karena gue bener sekarang lagi gak feel beli banget sama uang gitu kan kayak yaudah mau dapet duit yaudah gak yaudah jadi itu bukan hal yang bisa mengganggu gue dalam bikin video jadi itu bukan hal yang mengganggu gue tapi ya sekali lagi yang gue bilang liat lagi ke niat awal lo nge-youtube jadi itu tuh jadiin kayak acuan lo aja kalo yang lo pengen ngimur orang ya inget baik-baik dan ketika lo males jadiin itu motivasi lo dan ya record lagi tapi kalo mau ikut tips gue ya kalo lagi niat upload banyak video aja record banyak video itu bener-bener membantu banget men pertanyaan berikutnya dari Jofi Barbar wah hati hati nih Barbar bang itu berkeselan lo siapa bang Indonesia sama luar negeri ya bang oke kalo Indonesia yang paling gue sukain itu hmmm Taraart sih Taraart sama Gemas Yowindu itu gue suka banget terus ada Lazy Monday juga sama apa ya coba lagi ya sebenernya sama Deddy Kobusnya sih si Om Deddy itu Om Botak ya gue juga temen nonton video dia jadi tiga itu sih empat ya empat video itu eh empat youtuber itu yang biasa gue tonton terus kalo luar negeri jurnanya gue sekarang ga pernah nonton video youtube luar negeri gue ga pernah nonton sekarang tapi kalo dulu gue suka PewDiePie sama Smosh cuman semenjak PewDiePie konten yang berubah gue jadi jarang nonton dan Smosh juga sekarang udah berubah sih selanjutnya dulu jadi gue jarang gue udah bener-bener ga pernah ngeliat youtuber luar negeri lagi guys jadi ya itulah berikutnya dari aldo766hi hi tanya gue ada aplikasi apa yang dipake selama lo youtube oke aplikasi yang dipake dari youtube sebenernya dari dulu tuh ga pernah berubah ya jadi gue pake premiere gue pake OBS tuh karena gratis udah sih kayaknya premiere oh sama photoshop jadi gue pake tiga itu OBS premiere sama photoshop tiga itu luang ya besok gue pake ga ada lagi pertanyaan berikutnya dari nextover berapa jumlah uang yang udah lu habisin buat game oke oke ini pertanyaan yang sangat sulit gue jawab ya ini mungkin for your information aja FYI gitu kan steam value gue hah itu terakhir gue liat 10 juta steam value jadi kalian bisa liat di aplikasi apa gue lupa jadi dia bisa ngitung total harga kekayaan di steam lo lah anggapannya jadi total steam value gue tuh 10 juta dan belum gue punya PC PC tuh gue beli ga sampe 10 juta kayaknya gue lupa deh pokoknya yang paling mentok-mentok maksimal 10 juta lah tapi seinget gue sih ga sampe itu udah 20 juta tuh belum monitornya belum PS4 belum game-game yang lainnya jadi kalo lu nanya gitu mau bisa jawab sih yang pasti udah ada gambaran kan tadi di atas hal yang gue sebutkan tadi gitu jadi mau bisa disebutkan siapa juga yang mau hitungin gitu lo 2 3 4 5 5 6